Manajemen SPBU Bandaratu Kota Mukomuko memastikan pengisian tabung jerigen BBM nelayan dan pekebun harus mendapatkan surat rekomendasi dari dinas terkait. Aturan tersebut diberlakukan SPBU setelah mendapat instruksi Pertamina Pusat yang berespon adanya laporan warga mengenai juga penjualan guna tabung yang dilayangkan pada 22 April 2022. Pengawas Stasiun Pengisian Bahan Bakar SPBU Bandaratu Kota Mukomuko mengatakan pengisian tabung jerigen di kalangan nelayan dan petani serta pekebun harus disertai surat rekomendasi dari dinas terkait. Seperti halnya dinas perikanan dan dinas pertanian. Hal tersebut setelah pihaknya mendapat instruksi dari Pertamina Pusat lantaran ada laporan warga mengenai dugaan penyalahgunaan tabung jerigen. Untuk itu nelayan dan petani diimbau agar dapat menaati aturan tersebut. Untuk sementara kita tidak melayani jerigen untuk pengisian nelayan baikpun yang petani atau pekebun. Tetapi bisa dilayani dengan adanya surat rekomendasi dari dinas terkait. Jadi kita tidak begitu setat untuk tidak bisa mengisi jerigen tetapi bisa menggunakan surat rekomendasi dari dinas terkait. Stok BBM di SPBU Bandaratu mencukupi kebutuhan masyarakat karena ada penambahan kuota dari semula 8 sampai 9 ton menjadi 18 ton per hari. Alokasi tersebut diakini dapat menjamin berkurangnya antrian panjang kendaraan di SPBU seperti yang sering terjadi selama ini. Dari Kebupatan Muko-Muko, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.